Intro Nelanin Oficial dimanapun anda berada kita bisa menjumpai anda tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasa tertinggi sepak bola Indonesia Ya, sebelum masuk video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak dapat ketinggalan berita tentang tim kesayangan kita Ryuhi Miyazaki patah bergabung dengan Persib Bandung Pelatih Robert and Albert ungkap alasannya Ryuhi Miyazaki merupakan salah satu pemain asal Asia yang mengikuti seleksi untuk bergabung dengan Persib Bandung Asuhan Robert and Albert Namun, Ryuhi Miyazaki harus gigit jari setelah dirinya diternyatakan gagal bergabung dengan Persib Bandung Robert and Albert pantas mengungkapkan alasan Ryuhi Miyazaki gagal bergabung dengan sekuat Persib Bandung Robert and Albert pelatih Persib Bandung mengatakan bahwa Ryuhi Miyazaki tidak memenuhi kriteria dan ekspektasi guna mengisi sektor yang ditinggalkan oleh Muhammad Khashid Robert and Albert juga mengatakan bahwa selama seleksi bersama Persib Bandung Ia tidak bisa memenuhi harapan dari Robert Kamu sudah melihat dan juga kami melihat penampilan dari Ryuhi Miyazaki Lantas, kami akan bicara kepadanya tidak akan melanjutkan di sini Persib Bandung Kata Robert Diputuskan proses seleksi dari Ryuhi Miyazaki sekaligus membuktikan bahwa Persib Bandung benar-benar serius dan merekrut pemain hebat untuk musim depan Apabila kemampuan dasar dari teknis biasa saja, maka tidak ada ruang untuk pemain asing untuk jadi bagian dari sekuat Persib Bandung Kami harus mencari pemain yang benar-benar dibutuhkan dan merekrut pemain asing yang tepat Kata Robert and Albert Robert and Albert kali ini benar-benar hati-hati dalam memilih pemain asing guna mengisi slot yang ditinggalkan beberapa piler asing Persib Bandung Robert and Albert kali ini benar-benar hati-hati dalam memilih pemain asing guna mengisi slot yang ditinggalkan beberapa piler asing Yang Persib Bandung gunakan seperti yang diketahui, musim depan Persib Bandung menargetkan juara Liga 1 2022-2023 Tentunya akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk Robert and Albert dan tim Persib Bandung Nama Riyohi Miyazaki kerap kali digadang-gadang akan menjadi pemain baru untuk Persib Bandung Bahkan ia sempat mengikuti latihan bersama pemain lainnya Hal itu Riyohi Miyazaki lakukan dalam rangka mengikuti tahap seleksi sebelum dinyatakan resmi menjadi penggawa Persib Bandung Namun sayangnya, ternyata Riyohi Miyazaki gagal menjadi pemain baru Pangeran Biru Robert and Albert mengatakan bahwa selama seleksi bersama Persib Bandung ia tidak bisa memenuhi harapannya Riyohi Miyazaki gagal bergabung dengan Persib Ia harus melupakan mimpinya bergabung dengan tim Maung Bandung di kompetisi Liga 1 musim ini Riyohi Miyazaki tidak memenuhi ekspektasi Robert and Albert pun mengisi satu slot pemain asing di kubu Persib Diputusnya proses seleksi yang dijalani Riyohi Miyazaki membuktikan Persib hanya merekrut pemain hebat Pasalnya Persib punya target tinggi do kompetisi Liga 1 musim ini Tim pujaan bobotong harus finish di podong juara Merebut trofi Liga 1 dari tangan Bali United Dan menambahkan satu logo bintang di jersey kebesaran Maung Bandung Robert and Albert memang halus jeremat dan gitu menentukan pilihan pemain asing Asia Penggantikan Muhammad Rashid yang memiliki hitam Maklum, belakangan ini banyak pemain rekrutan Robert and Albert gagal bersinar di kompetisi kata tertinggi Indonesia